Selamat pagi Pemisa, kembali lagi bersama saya Nafianti Malik Ibrahim Saya disini akan menginformasikan Terjadinya longsor Kembalinya terjadinya longsor Di daerah Pono Goro Dikarenakan curah hujan yang Begitu besar dan sampah-sampah Yang bertebaran di mana-mana Longsor yang terjadi di Pono Goro Banyak menimbulkan korban jiwa Kurang lebihnya 150 orang jiwa tewas Dikarenakan tergulung oleh Bencana longsor Oleh sebagian besarnya Kurang lebih dari 1.500 Jiwa ibu-ibu dan anak-anak Masih terselamatkan Masuk ke dalam posko Posko yang terdekat Yang telah diselamatkan Setelah itu Setelah itu Yang longsor tersebut Disebabkan oleh Sampah yang bertebaran Terjuruh hujan yang sangat tinggi Menyebabkan Longsor yang begitu Dahsyat sekali Kami himbau Agar Tidak ter Tidak banyak Tidak banyak Korban jiwa Yang terdapat Di layar longsor tersebut Agar Karena yang sebutkan erosi Supaya Saya himbau Agar Tidak membawa Sampah sembarangan Dampak tersebut Mengakibatkan Aktivitas manusia Menjadi terhambat Sekian berita dari saya Selamat pagi Dan sampai jumpa Terima kasih